Halo teman-teman, hari ini kita mau naik Bang Boy, dan aku sangat senang untuk naik Bang Boy ini karena kita akan bertemu dengan teman-teman lama kita, guys. Udah lama kita gak bertemu sama dia. Jadi sekarang, aku hanya belajar beberapa lagu. Gue lagi mikir nih, mau lagu apa nih yang gue akan nyanyi nanti? Hmm... Gue scroll ke laptop, baca lirik, supaya nanti pas gue nyanyi, gue gak salah lirik, guys. By the way, cakap tentang laptop. Ini laptop terbarunya gue, guys. Seperti kalian udah tau, I am a part of the HP Indonesia family, and they just send me this baby. Ini adalah laptop Spectre X360. I suggest you get this. Karena, this is built with recycled materials for a better tomorrow, dan ditenagai prosesor Intel Core Ultra 7, guys. Mesin AI-nya khusus membantu anda mencapai hasil lebih banyak dengan kinerja yang tetap optimal. You know what I really like about this? Karena ini mereka bener-bener mempertimbangkan lingkungan. Jadi ini sangat amat meningkatkan efisiensi energi. Inilah HP Spectre X360. Pokoknya, siapa sih yang gak mau kerja sama laptop, yang bisa bekerja dengan mesin AI khusus? Sekarang gue harus lanjut Nebang Boy dulu. Semoga lagu-lagu ini gue bisa ya. Hmm... Oke. Let's go! Nebang Boy! Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar? Oke kok. Jalan-jalan asal? Jalan-jalan asal? Panas ya hari ini ya? Hmm... Tadi padahal hujan loh. Pagi. Ayu Ting Ting! Halo, Ayu Ting Ting! Ini manggilnya apa nih? Ayu apa? Kamu gak pernah manggil aku Ayu. Kamu maunya dipanggilnya apa? Kamu mau manggil aku apa? Ya gak tau aku bingung nih. Ini kan bekas hampir istri orang. Jadi aku bingung nih mulainya dari mana ini. Apaan sih bekas hampir istri orang? Bener dong itu. Enggak lah. Bukan lah, ngaco. Jadi panggilan apa? Panggilan aja. Cagia. Ngeboi, geboi muzair. Henangin ngenang, henangin ngenang. Padulipok, bandunya dengizar. Mustafa jadi gak tua. Asik. Mustafa tergila-gila. Asik. Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan. Mustafa sakit hati ditinggalkan kekasih. Lalu cari hiburan goyang sama biduan. Bener kan aku suka? Bener. Gak percaya. Seujuan mulu kamu sama aku. Kamu mah bohong aja kali. Mustafa, oh Mustafa. Urat syarafmu tegang. Bener. Biar saya obati. Dengan geboi muzair. Ya 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 ya. Kamu ada lirik ya. Mustafa uratnya tegang. Ya kan? Ya gue gak tau. Kamu jangan nanya ke aku. Itu kan pencipta lagunya nyiptain. Tapi kamu yang nyanyiin. Maksud kamu gak baca dulu itu lirik. Emang keluar sendiri dari mulut. Emang ke Tuhan. Kamu tau gak? Ini tuh waktu aku masih umur. Rekaman itu umur 14. Eh antara 14, 15, 16 deh. Kamu ngerti gak itu arti apa? Mustafa uratnya tegang. Enggak. Kalo dulu ya. Aku tuh masih dibikinin lagu aja tuh udah alhamdulillah. Ya. Umur rekaman aja tuh alhamdulillah. Jadi gak ada tuh yang namanya kepikiran buat nanya. Ini kok liriknya gini. Ini kok liriknya gini. Gitu. Jadi gak ada tau maksudnya kemana. Emang kamu kecil-kecil udah paham semuanya. Jadi. Aku tuh sampe sekarang gak pernah mengulik lirik lagu ini maksudnya apa. Ya udah aku ulik nih buat kamu. Coba. Si Mustafa ini dia tuh sakit hati yuk. Jadi tinggal sama kekasihnya. Iya. Lalu dia cari hiburan. Karena dia gak punya pacar nih. Oke. Nah dia nyari seorang biduan. Ya itu kamu ceritanya. Oke. Ya. Eh si Mustafa. Oh Mustafa. Urat sarafnya tegang nih ceritanya. Nah si biduan ini mau ngobatin urat saraf tegangnya dia. Mau di gayboy gitu sama si biduannya. Apa artinya? Tapi mungkin maksudnya bukan ke arah sana kali. Apa? Maksudnya dalam nilak. Maksudnya urat saraf tengah apa ya. Ya mungkin. Pegel-pegelinu kali ya. Iya. Gayboy itu kan sebenarnya goyangan. Goyangan di atas panggung mungkin. Yang bisa menghibur orang itu yang lagi sakit hati. Oh. Gitu. Pikiran lu makanya jangan jorok. Gitu. Lu tanya gue keluarin omongan yang bukan itu kan. Boleh dilihat. Boleh disuka. Eh. Jangan dirabat. Jangan. Boleh dilirik. Boleh. Boleh dipandang. Jangan dibawah. Oke. Gila udah gak ketemu lama kamu Pintara masih ada loh. Tapi sempet goblok ya. No comment. Gak usah so no comment sih. Gak usah so no comment lah. Tapi aku sekarang happy ngeliat kamu happy lagi. Udah itu aja titik. Tapi aku mau tanya satu hal. Hmm. Ya kalau boleh dijawab. Kenapa aku tiba-tiba taunya hanya di berita. Tahu di berita aku selesai atau. Tunangan. Tunangan. Kok aku gak dikasih tau di awal. Jadi gini. Aku mau tau doang kenapa gitu. Oke. Aku tiba-tiba kaget kayak netizen lain. Oke aku jelasin ke kamu ya. Iya. Jadi gini. Sebenernya aku tuh. Karena aku tuh udah punya trauma yang sebelumnya kan. Aku gak pengen gembar-gembor. Merti gak. Bahkan sampai Dona pun gak tau. Asal kamu tau. Yang tau tuh Kiki sama Firman doang. Iya. Ini bener ini serius. Tapi aku gitu. Aku lah. Aku. Kita setiap hari bareng. Iya. Di beritanya kita semua. Iya. Terus kamu parah maksudnya. Terus kamu parah maksudnya. Aku kaget. Kayak. Hah. Wah. Gue ngomong apa nih. Terus. Gue kontak lagi atau engga. Atau gimana nih. Gue. Jadi. Bingung gitu. Nih kamu maksudnya apa nih. Nih aku mau tau kenapa kamu gak ngomong ke aku. Nih jangan sampe. Ntar orang-orang yang nonton malah nyalain aku ya. Enggak. Aku mau tau aja. Alasan lu kenapa gak ngomong ke aku. Nah dia tuh pengen kayak yang diem gitu. Maksudnya tuh kayak. Ya udahlah nanti aja pas Hariha. Ketika Hariha menikah. Baru aku kasih tau. Tapi ternyata pas lamaran itu bocor. Hmm. Gitu. Kita kan gak pernah bisa nyalahin siapapun kan. Untuk hal seperti itu kan. Jadi. Ya udah gitu. Dan. Ya aku juga salah. Aku tidak memberitahu kamu. Ya udahlah. Yang berlalu berlalu. Enggak. Bener. Kamu takut ngasih tau aku ya. Kalo pikir aku bener cinta banget sama kamu ya. Enggak juga. He? Enggak. Aku gak mikir begitu loh. Kok kamu bisa punya pikiran gitu. Apa kamu bener punya perasaan. Apa? He? 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 Kangen gak? Kangen gak momen-momen ini? He? Ayo. Nama buku dong. Ya ampun. Sumpah. Berdebar-debar kini jantungku. Tak sabar ingin cepat bertemu. Lagi. Malu mendengar rayu. Buatku ragu. Ayo masih apa gak? Ada rasa yang datang tiba-tiba. Hey. Apa benar atau karena biasa. Asy. Bercanda. Oke. Tentang masa depan kita. Tak yakin apa yang ku rasa. Apakah ini hanya pura-pura. Terjebak dalam dusta dan asmara. Aku tak menyangka apa benar. Ini cinta. Tak yakin apa yang ku rasa. Atau hanya akan berujurkah. Terjebak dalam dusta dan asmara. Ku sangka kita. Berujung bahagia. Gila kakak lagu ini. Ya ampun lagu ini baru keluar banget ya. Kamu ingat satu kata yang. Apa? Eh satu kalimat yang aku keluarkan pertama kali ke kamu apa? Apa? Ya apa ketika aku gak jadi itu apa? Aku ingat banget. Kamu WA aku. Kamu bilang tes. Kamu bilang tes. Coba buka. Ini gak percaya. Di nomor ku yang satu kan? Iya. Cek. Oh iya. Kamu bilang cek. Terus aku bilang oi. Langsung kamu bales kan detik itu juga. Iya. Maaf baru liat WA. Nah dari situ baru aku telpon kamu. Aku dong yang telpon. Iya kamu yang telpon. Kamu yang telpon. Soalnya selama ini aku gak enak dong. Nelfon orang. Diam-diam aku yang bercerita. Oke. Apa satu kalimat yang pertama kali aku keluarin apa? Apa? Aku minta maaf ke kamu kan? Oh iya. Cek. Aku minta maaf ya. Iya. Iya gak? Ya aku ingat. Aku ingat kalau bilang. Tolong sampaikan maaf aku. Ke keluarga kamu juga. Ke oma. Ke oma. Ke mami. Terus kalau bilang kamu malu waktu itu. Hmm. Kenapa? Karena kan maksudku gini. Ya aku parah juga sih. Ketika udah selesai aku baru bercerita dengan kamu. Ketika baru jadi aku tidak bercerita dengan kamu. Biasalah orang kalau happy-happy lupa. Enggak. Enggak gitu. Enggak gitu. Terus? Aku gak tau kenapa tiba-tiba buka handphone itu. Terus. Keinget kamu. Terus aku Whatsapp. Langsung aku video call. Aku ingin bercerita dengan kamu kan. Iya. Gak tau kenapa. Tiba-tiba pengen pengen ngubungin kamu aja beneran. Iya. Kamu bilang kamu ada rasa malu waktu itu. Iya bukan malu. Aku malu untuk bertemu dengan kamu. Maksudnya mau main lagi kayak gini gitu. Kan aku bilang kamu masih mau berteman sama aku gak sih? Oh iya aku inget kamu ngomong gitu. Terus aku bilang. Mau lah. Gila ya. Santai aja lah. Santai aja lah. Ya enggak lah aku malu lah. Kalau aku nanti main lagi terus ngontain bareng sama kamu lagi aku malu lah. Terus kan kamu ngerti ini. Kamu takut nanti diomongin sama orang. Iya. Ya elah ini orang gila yang gak jadi aja balik lagi kesini. Iya terus. Aku inget kamu ngomong gitu. Iya terus kayak. Ah malu lah. Aku inget banget kamu bilang. Aku malu kalau ketemu sama om mamu. Aku malu kalau ketemu sama mami. Iya. Terus sampai melepon. Kamu tau dia siapa? Terus kamu gimana kenalnya? Kok kamu bisa secepat itu sih? Kamu yakin? Kamu blablabla. Ini mami aku ngomong gitu? Iya. Mamimu sangat peduli banget sama aku. Beda sama kamu ya. Ya kalau aku mah gak enak. Aku kan cowoknya. Ya biar gimana pun. Masa kecilannya kayak orang ketiga. Ya bukan dong. Kan gimana pun kan ya. Ibaratnya kita kan temenan deket ya wajar lah kamu ngasih tau masukan atau nanya atau apalah. Tapi mami kamu yang lebih kayak yakin kamu. Terus siapa? Dia tuh siapa? Gitu. Terus. Kok bisa sih? Kamu kenalan dimana? Ayah ibu gimana? Makanya kan aku bilang kan. Aku gak enak ketemu mami. Karena mami tuh termasuk yang bawel dan ngingetin aku banget. Tapi balik lagi gini ya Cap. Semua jodoh. Rejeki. Semua Allah yang ngatur. Tuhan yang mengatur bener dong. Betul. Allah yang ngatur. Jadi kita gak pernah tau. Ibaratnya biar kita sehari lagi kita mau menikah pun. Kalau misalnya memang belum jodoh. Itu tidak akan bisa terjadi. Bener gak? Iya bener. Yang penting kamu happy. Iya dong. Jangan sakit tanpa luka. Aku banget loh. Sakit tanpa luka. Sakitnya sungguh terasa. Sakit gigi. Tak ada apa-apanya. Sakit tanpa luka. Tak ada noda merahnya. Sejuang tercuma. Tetes air mata. Kamu tau gak aku jadi keinget zaman dulu kita. Awal-awal kita digosipin deket itu. Iya. Gara-gara film dan duduk di mobil ini juga. Iya. Sak. Nih. Aku mau flashback ke kamu nih ya. Kamu liat. Dulu zaman dulu kita. Aku jadi keinget loh. Bagus banget laptop kamu, Sak. Bagus gak? Baru. Ini baru, ini baru. Keren loh. Keren nih ya. Gue inget dulu awal-awal lu keluar tuh ya. Nyanyi-nyanyi ya Korea, Korea. Lo suka Korea gara-gara lo. Gue suka kembali lagi sama India tuh gara-gara lo juga. Di antara semua berita yang ada nih. Yang mana berita yang bikin kamu paling kesel. Di antara semua. Gue suka beritanya gini antara dua. Antara kesel sama mau nangis. Iya ya. Orang tuh paling hidup. Hidup senang. Hidup. Hidup. Bahagia. Joy. Ini waktu itu kamu kesel banget sama kehidupan kamu udah kerja terus buat keluarga. Tapi kenapa selalu kamu dihujat-hujat terus sama orang-orang. Terus kamu bilang apa salah gue sih? Gue cuma mau menafkahin keluarga. Gue cuma mau kerja doang. Kamu masih merasa hal yang sama gak sekarang? Kadang-kadang. Ya pasti kan setiap orang pasti ada gak suka ada yang suka ada yang gak kan. Kita sebagai seorang entertain kita tidak memaksakan. Kita gak bisa memaksain semua orang untuk bisa suka sama kita dong. Sampai sekarang pun pasti masih banyak banget yang gak suka sama aku. Masih banyak banget yang tersa-tersa aku di belakang sana mungkin ya. Iya kita bales itu semua dengan karya. Dengan prestasi yang kita lakuin. Dan Alhamdulillah kita masih bisa bertahan sampai datang ini. Alhamdulillah ya bukannya. Bukannya sombong. Bukannya sombong gitu. Nauzubillah jangan sampai gitu. Maksudnya merasa bersyukur aja. Karena yang paling sulit adalah di dunia entertain itu adalah mempertahankan. Benar dong? Benar. Maintainnya itu yang susah. Itu yang paling susah. Naiknya mah yaudah kampang. Iya iya iya. Cuma kita bisa memaintain supaya posisi kita tetap selalu diingat orang. Dan selalu bermanfaat buat orang banyak gitu. Jadi ya apa ya. Ya bersyukur aja sih Boy gitu. Sudah bisa sampai di titik ini gitu. Gimana guys Snabbing Boy kali ini? Seru gak? Duh tapi kecepetan gak sih? Soalnya masih seru banget obrolan mereka. And yes obrolan Kak Boy dan Kak Ayu masih berlanjut lho. Bakal banyak info baru yang akan dispil-spil sama mereka nih. Tungguin ya part 2 nya.